Ukraina telah dijanjikan oleh mitra-mitra baratnya akan mendapatkan pengiriman jet tempur F-16 Fighting Falcon. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah memberikan restunya terkait pengiriman F-16 ke Ukraina ini. Selain F-16, Ukraina pun mendapat peluang lain untuk mendapatkan jet tempur Sub-Grippen dari Sweden atau dari negara-negara lain yang ingin menyumbangkan jet Grippen ke Kiev. Meski demikian, Ukraina masih berharap Prancis dapat menyumbangkan pesawat tempur Rafale dan atau Mirage 2000. Selain itu, Ukraina juga menginginkan Prancis dapat mengirimkan radar baru untuk diintegrasikan ke Su-27 sehingga pesawat ini bisa membawa persenjataan duatan barat. Keinginan Ukraina pun dibahas di Parlemen Prancis setelah diungkapkan oleh anggota Parlemen Julian Bayu. Ada permintaan mendesak yang harus kami sampaikan, yaitu mengenai pasokan Rafale dan atau Mirage 2000D serta radar untuk melengkapi Sukhoi dan MiG Ukraina. Ujar Bayu dikutip OPEX 360 dan diwartakan Bulgarian militeri. Namun tampaknya harapan Ukraina tidak akan terwujud karena mendapatkan sejumlah penolakan dari anggota Parlemen Prancis. Bayu menyatakan alternatif lain di mana Prancis dapat memberikan Rafale dan atau Mirage ke negara-negara ketiga yang memiliki F-16 atau MiG-29. Dengan begitu, mereka dapat menyumbangkan F-16 atau MiG-29 Ukraina dengan penggantian Rafale atau Mirage dari Prancis. Keinginan Ukraina untuk mendapatkan jet tempur dari Prancis sebenarnya sudah diungkapkan berulang kali oleh Ukraina sejak tahun lalu. Portal Prancis Intelligence Online atau EO menyebut Ukraina setidaknya membutuhkan 40 unit jet tempur Mirage 2000. Rencana kunjungan Menteri Pertahanan Prancis ke Kiev pada akhir bulan ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah Prancis akan mentransfer jet tempur ke Ukraina atau tidak atau melalui negara ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!